Intro Kembali lagi di Hotman Paris Show Masih dengan pembahasan kita malam ini Body Shaming vs Body Goals Dengan bintang tamu kita ada Lisa Aditya Ada Billa Barbie dan juga ada Mbak Kony Oke sekarang itu kan body shaming itu lagi marak banget Netizen Indonesia apalagi zaman sekarang Yaudah gak ada filternya sama sekali Udah gak mikirin perasaan kita kayak gimana gitu kan Kalau jadi korban body shaming Untuk kalian bertiga gimana sih Kiat kalian untuk melawan netizen-netizen Yang sering banget Body shaming itu bikin jadi marak banget gitu loh Mulai dari Lisa Dari aku Kalau aku sih sebetulnya berharap netizen itu Suatu hari bisa ketemu langsung sama aku gitu kan Udah ngatain kalau ketemu juga nanti minta foto gitu Nah jadi kalau di Instagram ya tetep dibalas ramah Tetep dengan manner dan attitude Karena sebetulnya yang ngebedain aku dengan netizen Sebetulnya kan cuma itu Oke jadi pengen sharing ya Iya jadi justru diingetin Diingetin jangan terlalu begitu kan Sudah ada undang-undangnya Nanti kalau dituntut Nanti kamu harus bayar aku ratusan juta gitu Oke bener Nah untuk pendapat Lisa sendiri tentang maraknya body shaming ini kayak gimana? Ya kalau menurut aku gitu sih yang pertama harus ngaca lah Belum ngatain orang harus lihat diri kita sendiri udah se perfect apa gitu Dan yang kedua Kalau bisa jangan ngatain orang deh Karena walaupun kadang kita public figure gitu Kita terbatas untuk bisa ngomong gamblang seperti mereka gitu kan Tapi kan tetep aja kita kan Ini ya sakit hati kan ngebaca tulisannya gitu Bener bener Nah jadi kalau menurut aku sendiri sih Semua orang gak ada yang sempurna Jadi mungkin Anda pun yang ngatain saya Tidak sesempurna saya Dengar tuh netizen jangan julit Jangan julit Tidak ada yang sempurna Oke tuh julit Kalau dari bangkoni gimana? Ya tadi yang aku bilang aku Ya maaf ya bukannya sok yang gimana Jarang dan gak pernah mungkin bisa dihitung ya Netizen-netizen itu yang mencidir atau apa mungkin ya ini Aku selalu lihat selalu bales Baik itu yang bagaimana komennya Cuma ya baik aja gitu kan Bila kalau misalnya mereka mungkin ada sesuatu hal yang mereka lihat tapi tidak enak Mereka masuk disitu Ya aku tetep bales gitu ya Gak usah terlalu dipikirin yang berkepanjangan Orang beda-beda masing-masing punya pendapat gitu Jadi Jadi gak apa-apa selama wajar Ya kan selama itu bisa masuk akal gitu kan Ya okelah gitu Nami juga netizen gitu kan ya Pak bos Kalau pak bos sendiri pernah jadi korban bodyshaming gak sih? Ada yang suka ngatain gitu gak? Wah aku sering karena aku begitu ngetop Begitu Conowernya begitu banyak Cewek-cewek suka bilang gini Aneh ini orang udah gendut Bunting lagi kok masih Gimana gini? Kok bisa ini orang ya? Udah hitam gendut tapi kok banyak penggemarnya gitu Udah hitam gendut joget-coget lagi di pinggir pantai gitu kan Abang aslinya sama di tv gitu kan kita baru ketemu ini bang ya Iya kan baru ini Lu mau liat gue pake bikini Bukan bikini Udah udah kering Kau pakai bikini Aslinya mukanya keren ya Bener bener bang Berapa aku bang lagi Waduh Hei 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 Aku lebih muda aslinya daripada kulet di Instagram Hei Oke deh kalau gitu kita udah ngobrol-ngobrol dengan minan tamu Tapi sebelum kita lanjut ngobrolnya Langsung aja kita masuk di salam Salam? Kita masuk di segmen SKJ Salam Kepi Joni Kepi Joni Nah liat yuk ada kasus terhangat apa dari Kopi Joni ini dia Bapak Kapolres Jakarta Utara Ini ada remaja wanita umur 15 tahun Mengaku di perkosa kakak-kakak pramukanya TKP-nya TKP-nya di kompleks sekolah SMP Barunawaki 2 Jalan Nenggano Jakarta Utara Ya Mohon agar pelakunya segera ditahan Pak Bos itu gimana sih kronologinya sesuatu yang di perkosa Jadi itu di Kopi Joni Kepada wanita remaja nangis Nangis Yang itu tadi nangis Bercucuran air mata Saya di perkosa Bang Apa saya bilang Cuma karena dia bilang dia di perkosa Akhirnya saya terima Padahal sebenarnya dia daftar pun belum sempat Saya duduk dan dia bilang katanya Di acara pramuka Ini masih sekolah kelas berapa? Masih sekolah dia Masih sekolah Kelas berapa? Umur berapa? Apa itu? SMK itu apa itu? Oh setara SMA Ya tapi dia masuk kelas 1 Tapi terus dia bilang dia Lagi ada acara pramuka Dia di perkosa bukan di sekolah Tapi di sekolah Itu tadi yang di Baruna apa tadi itu? Jadi ada acara perkemahan gitu biasanya Acara pramuka lah Kata dia yang memerkosa dia itu Kakak Itunya Kakak kelas Kakak kelasnya Senior-senior Ya itu jadi Yang lapor itu Ibunya ke polisi Sedangkan bapaknya lagi berlayar Oke Karena dia nangis-nangis Tapi memang Sangat efektif Begitu masuk viral saya Langsung heboh di kepolisian Kasih perhatian khusus Barusan balah bahkan penyidiknya Kasih saya perkembangan Kak Polresnya juga Sangat responsif Sangat 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 membantu Dan dia bilang Begitu nanti sudah terbukti faktanya Saya akan diundang ke Polres Jakarta Utara Oke Itu tadi sekilas kasus yang lagi hangat di Kopi Joni Terima kasih 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 Terima kasih